Sejarah mencatat, Jepang masuk ke Indonesia pada 11 Januari 1942, tentara Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Saat itu Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah Belanda. Kedatangan Jepang secara tiba-tiba membuat tentara Belanda kalang kabut dan tidak mempersiapkan apapun untuk melawan serangan dari Jepang, alhasil tentara Jepang berhasil memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang pada saat itu datang ke sana dengan tujuan mengambil kekayaan sumber daya alam. Setelah dari Tarakan, Jepang datang ke Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Sampai pada akhirnya daerah-daerah di luar Pulau Jawa banyak yang berhasil dikuasai, Jepang kemudian mengusatkan perhatiannya untuk menguasai Pulau Jawa. Jepang mengincar Pulau Jawa bukan tanpa alasan, memang pada saat itu Pulau Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sampai pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di tiga tempat di Pulau Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretanwetan atau sekarang menjadi Indramayu. Jawa Barat, dan Kragan yang saat ini menjadi Rembang, Jawa Tengah. Pendaratan di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura, pendaratan di Eretanwetan dipimpin Kolonal Tony Shory, dan sedangkan pendaratan di Kragan dikoordinasi oleh Meijen Tsuchihashi. Sedangkan untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut ABDACOM atau American British Dutch Australian Command. ABDACOM sendiri bermarkas di Lembang, dengan panglimanya adalah Letnan General Terporten. Namun, kekuatan ABDACOM tidak mampu menyelamatkan Hindia Belanda dari kekalahan. Dalam pertempuran di Laut Jawa, Angkatan Laut Jepang berhasil menghancurkan pasukan gabungan Belanda-Inggris yang dipimpin Laksamana Karel Durman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos dari pertempuran melawan tentara Jepang melarikan diri menuju Australia. Setelah itu pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Sampai akhirnya pada 5 Maret 1942 Batavia atau Jakarta jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan berhasil menguasai kota Buitenzok yang saat ini menjadi kota Bogor. Seiring berjalannya waktu kota-kota lain di Pulau Jawa juga jatuh ke tangan Jepang. Sampai pada akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terpurten atas nama Komandan Pasukan Belanda di pihak sekutu, menandatangani penyerahan tanpa syarat ke Jepang yang diwakili Jenderal Imamura di Kalijati, Subang. Peristiwa ini disebut Kapitulasi Kalijati dan menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. Sebenarnya alasan Jepang pada saat itu datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi. Timah dan Aluminium diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Saat masuk Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis dengan ideologi fasisme. Ideologi fasisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada seorang diktator dan otoriter. Awalnya, kedatangan Jepang disambut baik karena dianggap telah membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda. Selebih, Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia dan berlaku baik, bahkan menciptakan propaganda agar rakyat mempercayai Jepang sebagai pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. Untuk menarik hati rakyat Indonesia agar bersedia membantu kepentingan Jepang, bahasa Indonesia boleh digunakan sebagai bahasa pengantar oleh Jepang. Tidak hanya itu, bendera merah putih pun boleh dikibarkan dan lagu Indonesia Raya juga diizinkan untuk dinyanyikan oleh pribumi saat itu. Namun tindakan tersebut hanya taktik Jepang belaka. Sampai pada akhirnya Jepang ikut menjajah rakyat Indonesia dengan menerapkan beberapa kebijakan yang sangat menyengsarakan. Bahkan kekejaman masa penjajahan Jepang disebut melebihi kekejaman penjajahan Belanda. Kedatangan Jepang pada awal tahun 1942 mengawali penjajahannya atas Indonesia. Meskipun penjajahan Jepang terhadap Indonesia memang tidak selama Belanda, yakni hanya 3,5 tahun saja, mulai dari 1942 hingga 1945. Namun kolonialisme Jepang disebut-sebut sangat kejam, bahkan melebihi kekejaman kolonialisme Belanda. Rakyat Indonesia menaruh banyak harapan pada pemerintahan Jepang, mereka berharap dapat membeli pangan dengan harga yang murah. Namun yang terjadi malah sebaliknya, harga pangan justru meningkat. Persediaan pangan juga tidak ada lantaran sudah dialihkan pada tentara yang mengikuti perang. Kekejaman Jepang selama di Indonesia juga terlihat pada praktik kerja paksa atau Romusya. Tentara Jepang memaksa rakyat Indonesia terutama petani untuk mengerjakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Para pekerja dipaksa terjun ke medan perang, membangun benteng, penjara, dan lain sebagainya. Setiap hari, para pekerja paksa ini harus melaksanakan tugas berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Jepang juga menjadikan rakyat Indonesia kelinci percobaan virus dan bakteri. Kita semua tahu pada saat itu, ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka tengah terlibat dalam Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II. Untuk memenangkan pertempuran itu, tentara Jepang menggunakan segala cara, salah satunya adalah dengan menciptakan senjata biologis. Metode ini dilaksanakan oleh Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Meski demikian, di Indonesia ternyata ada Laboratorium Unit 731 di daerah Klender, Jakarta. Antara tahun 1942 sampai 1943, banyak pekerja paksa yang tiba-tiba ditemukan dalam kondisi kritis. Selain itu, ada juga yang ditemukan dengan menunjukkan gejala tetanus. Hal itu terjadi di Surabaya dan Kalimantan. Di Duda, Unit 731 menjadikan para pekerja Romusya sebagai kelinci percobaan dari senjata biologis yang mereka buat. Selain itu, pendudukan Jepang di Indonesia juga menyisakan trauma mendalam bagi rakyat di Kalimantan Barat. Tepatnya pada tanggal 28 Juni 1944, tentara Jepang melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat di Mandor, Kalimantan Barat. Pembantaian tersebut dilakukan karena tentara Jepang mengindikasi adanya pemberontakan. Tercatat, korban dari genosida Mandor tersebut mencapai ribuan orang. Setelah menjajah Indonesia selama tiga setengah tahun, pendudukan Jepang berakhir pada Agustus 1945. Berakhirnya masa pendudukan Jepang di Indonesia diawali dengan kekalahan yang mereka derita dari sekutu. Puncaknya, Indonesia benar-benar terlepas dari penjajahan setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jepang mulai kewalahan menghadapi serbuan tentara sekutu di wilayah Hindia Belanda. Sekutu menjatuhkan bom di wilayah paling barat Indonesia, yakni di Sabang, Aceh pada 19 April 1944. Tiga hari kemudian, patnya pada 22 April, 1944 sekutu berhasil menguasai Hollandia atau yang kini dikenal sebagai Jayapura. Hal itu membuat komandan Jepang memutuskan untuk angkat kaki dari Irian Barat. Pada 17 Mei 1944 sekutu melancarkan serangan udara di Surabaya. Serbuan sekutu berlanjut dengan mendaratnya tentara Amerika di Biak pada 21 Mei 1944. Jepang sebenarnya sempat melakukan serangan balik ke Biak tetapi Amerika berhasil mengusirnya. Serangan bertubi yang dilancarkan sekutu di sepanjang 1944 pun membuat militer Jepang di Indonesia semakin terdesak. Kondisi itu semakin diperburuk dengan perlawanan dan pemberontakan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu pemberontakan yang besar dilakukan oleh organisasi militer bentukan Jepang sendiri, yakni Tentara Pembela Tanah Air atau disebut Peta di Blitar. Pemberontakan Peta di Blitar yang dipimpin Supriyadi terjadi karena keprihatinan melihat kesengsaraan rakyat Indonesia akibat penjajahan Jepang. Tentara Peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang pada dini hari tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan juga terjadi di Aceh pada Mei 1945, seluruh tentara Jepang berhasil dibunuh oleh para gerilyawan Aceh dalam pemberontakan itu. Di tengah kondisi yang kian terdesak Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia demi mendapatkan kembali simpati pribumi. Salah satu jalan yang ditempu Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan mendirikan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI pada 29 April 1945. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda dan sekutu. Bukan hanya itu, Jepang juga masih berharap Indonesia bersedia membantu mereka dalam Perang Asia Pasifik melawan sekutu. BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 setelah menuntaskan tugas merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan undang-undang dasar. Selanjutnya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI pada 7 Agustus 1945 untuk mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Kekalahan Jepang berada di depan mata setelah sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945 dan tiga hari kemudian, pada 9 Agustus 1945 sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki, dua kota penting itu hancur oleh serangan sekutu, sehingga membuat Jepang semakin tak berdaya. Setelah kejadian itu, Jepang resmi memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Pernyataan resmi Jepang menyerah kepada sekutu disampaikan langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional pada 15 Agustus 1945. Serta dengan menyerahnya Jepang, Perang Dunia II pun resmi berakhir. Sementara itu, status Indonesia yang merupakan negara jajahan Jepang, menjadi vacuum of power atau terjadinya kekosongan kekuasaan. Jepang sebenarnya berusaha mencegah agar berita mereka menyerah kepada sekutu tidak sampai ke Indonesia. Namun salah satu tokoh Indonesia, yakni Sultan Syahrir, telah mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Syahrir segera menyampaikan kabar tersebut kepada golongan muda yang kemudian bergegas mendesak dua tokoh penting bangsa Indonesia, yaitu IR Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kedua tokoh itu pun sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di kediaman IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno, masa pendudukan Jepang di Indonesia pun resmi berakhir. Terima kasih telah menonton!